17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Wow, semangat, semangat ya, semangat 45. Grazia Kursus Ibu Cucu, kali ini mau mengajak Sri Kandi Indonesia untuk terus semangat berjuang sesuai dengan skill kita masing-masing. Selagi muda, kita berkarya. Tentu saja untuk yang tidak muda juga oke ya, atau kita boleh bilang kita muda terus. Gimana ya caranya? Ya harus sehatlah salah satunya ya. Nah, berbicara tentang sehat-sehat, kali ini Grazia mau mengajak teman-teman untuk gerakan makan buah. Kan teman-teman mungkin juga sudah ada yang dengar ya tentang salat yang lagi viral tuh, semangka melon, semangka melon, itu tuh udah merupakan makanan yang oke banget, yang sehat. Tentu saja dengan varian buah-buah yang lain. Nah, tetapi sebagai Ibu nih, saya mengalami nih di rumah kami juga susah banget pada makan buah. Nggak mau makan buah. Dengan alasan susahlah motongnya, apalagi suruh beli ya kalau motong aja susah. Nah, setelah dipotongkan, dimakan, kadang-kadang nggak sesuai ekspektasi. Namanya juga buah itu kan dari alam. Sehingga kadar manisnya atau kadar airnya segala macam nggak bisa sesuai dengan bikinan yang pakai resep. Kadang-kadang tawar, kadang-kadang asem, kecut, atau pahit misalnya. Nah, untuk mengenya sati, dikasih dressing atau saus yang kita kenal. Nah, gimana nih caranya bikin saus yang enak? Nah, di pasaran kan banyak banget saus yang siap saji, dressing yang siap saji. Cuman, tentu saja cita rasa tiap orang kan lain-lain ya. Bahkan ada yang katanya nih, kalau itu mengandung kalori tinggi apa segala macam, jadi takut lagi makanannya. Kebetulan, Gracia mendapat kiriman Heavenly Blast Greek Yogurt. Nih, ada yang kemasan 1 kilo dan ada yang kemasan 300 gram. Jadi, untuk yang kita mau sering pakai, kita bisa pakai yang 1 kilo. Yang jarang, kita pakai yang 300. Nah, kebetulan saya sudah lebih suka pakai yang 1 kilo nih. Sampai sudah habis tuh. Jadi, kalau kita lihat yang 300, ini masih baru ya. Di sini, Heavenly Blast Greek Yogurt, thick and creamy. Jadi, memang dia kental banget dan creamy dan tanpa penambahan gula. Jadi, kita bebas banget untuk memakainya, berkreasi, bisa ditambah cita rasa manis yang sesuai dengan kebutuhan. Yuk, kita lihat kekentalannya seperti apa. Ini memang wawu banget, lebih kental jauh dibanding yang biasa saya pakai. Tuh, kental banget. Nah, tentu saja untuk aplikasi sebagai dressing buah-buahan atau dressing salad sayuran, kita bebas untuk berkreasi untuk menambahkan dengan cita rasa dan bahan-bahan yang lain ya. Untuk mengaplikasikan rencana kita membuat fruit salad kemerdekaan RI. Kita sudah sedia buahnya, ada semangka yang merah, ada stroberi juga merah, dan buah pir yang putih. Nah, Heavenly Blast Greek Yogurt-nya sudah saya tambahkan perasa yang lain ya. Untuk membuat dia lebih manis, ada rasanya, dan enggak terlalu kental. Supaya enak nanti ketika kita dipadu-padan dengan puding susu warna putih. Nah, sebentar kita akan bikinkan untuk teman-teman bisa ikutan juga bikin. Bahkan bisa jadi bisnis dari rumah. Jadi, enggak ada salahnya nih, serikan di Indonesia, kembangkan hobi kalian, belajar sejak moda, dan jadikan hobi menjadi rezeki. Bersama Gracia, langsung jadi, langsung enak, langsung jualan. Selamat menikmati.